Terima kasih. 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 Saya mohon kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa tidak ada satu perkara pun di muka bumi ini yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Hari ini, apa yang terjadi hari ini, masyarakat adat punya kerinduan untuk tampil ke depan untuk mengambil tanggung jawab untuk membangun masa depannya. Saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi bahwa pembangunan di daerah ini bukan semuanya adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi adat, gereja, dan pemerintah harus bersama-sama untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu kita selesaikan dan kita tingkatkan untuk masa depan kita yang lebih baik. Selama ini kita tahu persis sejak integrasi masyarakat adat berada dalam pembiaran yang panjang. Tidak pernah ada ruang dalam tatanan yang ada dengan kearifan-kearifan yang dimiliki diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk tampil, menyelesaikan, dan membangun masa depannya. Nah, oleh karena itu, selama ini sistem pemerintahan kampung atau desa yang jalan ini adalah satu sistem yang diseragamkan di seluruh Indonesia. Sementara di kampung-kampung kita di sini, kita juga ada punya sistem yang asli yang tujuannya adalah sama untuk kesejahteraan masyarakat. dan selama ini, pemerintahan kampung yang berjalan juga mendapat tantangan-tantangan di dalam pelaksanaannya dengan sistem pemerintahan asli yang ada. Dualisme ini seru terus menjadi persoalan dalam pembangunan. Karena apa? Karena memang adat yang memiliki hak mulai adat yang memiliki masyarakat dan adat juga punya norma dan tata cara yang dianuk selama masyarakat adat itu ada dan berkembang. Saya pikir pemerintah kita, pemerintah Indonesia, kita mengucap syukur kepada para petinggi pemerintah kita di pusat benar-benar melihat ada kearifan-kearifan. Ada adat istiadat yang begitu baik di berbagai daerah di Indonesia dan perjuangan mereka cukup lama untuk diakui eksistensinya oleh bangsa. Nah karena itu beberapa tahun yang lalu Undang-Undang Dasar 45 pemerintah melakukan revisi di pasal 18B disitu dikatakan bahwa negara akan memberikan pengakuan kepada sistem adat budaya yang ada sepanjang itu masih ada. Dan kalau dari Undang-Undang Dasar 45 sudah memberikan ruang maka daerah harus merespositu dan menerjemahkan itu di dalam situasi daerah masing-masing. Kita juga bersyukur tahun 2014 pemerintah pusat juga mengundang-undang-undang tentang desa. Dan dalam Undang-Undang ini juga pemerintah memberikan ruang bahwa pemerintah di tingkat kampung bisa juga dikelola secara adat. Kita juga memiliki Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang ekonomi khusus untuk provinsi bangsa. Di sana ada tiga hal yang ditekankan dalam sebuah masing-masing. Pertama adalah perlindungan terhadap kaslian orang-masing. Di sana juga disebutkan proteksi keberpihakan. Jadi negara wajib memberikan keberpihakan terhadap orang-masing. Ini bukan saja kebijakan kita lokal di sini, tetapi memang secara nasional sudah pemerintah sudah memberikan ruang. Nah kami memberikan apresiasi untuk kampung ini dan untuk masyarakat adat Moik yang sudah menggumuli hal ini. Dan hari ini menyatakan bahwa kami siap dan kami akan tetap akan mengambil tanggung jawab untuk masa depan kami yang lebih baik.